Jangan nyanyi Kebaikan kearifan-kearifan ini Pasti ada di mana-mana Cuma di Jawa aja Nah kita kemudian Rekreasi lah ya Tamasya gitu kan Untuk melihat gitu kearifan-kearifan Di berbagai belahan dunia Belahan Indonesia dulu Iya Indonesia dulu Oke Kita kemana kita yuk Madura Madura Ya 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 Ada satu Sebenarnya ini bukan pepatah sih Peribahasannya sana Oke Bunyinya itu Itik se-atelor Ajam se-ngereme Kalau di Eh bilang dulu Itik Itik se-atelor Se-atelor Ajam se-ngereme Ngereme Ajam se-ngereme Ya Bermah Bermah Apa? Ngereme Enggak Kalau bahasa Madura Dermah Oh ya Aku gak tau Oke ya ya Artinya apa tuh? Itik yang bertelur Ayam yang mengerami Oh Itik yang bertelur Ayam yang mengerami Tadi bahasa Maduranya itik Itik se-atelor Ajam se-ngereme Oke Ngereme Susah ya ya Mungkin biar kita agak Bisa lebih enak Ngomong bahasa Madura Kita harus banyak Makan sate Madura Kayaknya Terus bisa Bahasa Padang Makan sate Padang Ya pindah saja Mas Rui gimana? Ya ada dua perspektif Entah yang mana Yang akan Lebih Kita Pakai untuk Menyemangati Mengadopsi semangat Pepatah ini Satu Termudah yang kita bayangkan Sebetulnya Orang yang Enggak bertanggung jawab Kepada perilakunya sendiri Oh Iya dong Iya kan Dia yang bertelur Tapi yang mengeramai orang lain Itu Itu Sebuah perilaku yang sangat Pamali Di dalam skala moral Iya Betul Tapi ada spirit yang lain Bahwa itu pembagian peran biasa Oh Bisa juga dilihat Iya kan Karena tugas itik memang hanya Bertelur Bertelur Oh gitu Iya Oh itu gak ada yang ngeramai Bagaimana Yang bukan tugasnya Dia harus diminta bertugas Oh Kan tidak fair juga Hidup ini Perkara bahwa Yang mengeramai orang lain Ya gimana lagi Itu nanti Tidak akan menemukan Mata rantai keturunannya Kan Tapi Pembagian tugas Berarti Iya pembagian tugas Ada dua perspektif Dua perspektif itu Semuanya mungkin Hidup di dalamnya Betul Betul Karena Ditinjau dari perspektif moral yang pertama Yang orang alpha kepada tanggung jawabnya sendiri itu Ya Pepatah ini mengingatkan agar Kita Malulah kepada Kerangka Imoralitas Begitu Siapa yang mengotori ya Berani membersihkan Itu Itu konsumensi logis kemanusiaan Betul Itu manusia menjadi manusia karena Bobotnya di dalam soal bertanggung jawab itu Logis kemanusiaan loh Aku baru denger loh Dan dia emang bener juga sih Karena ada logis yang matematis Iya Oke oke Kemanusia kan punya logisnya juga Kami sedang merestorasi seluruh Di rumah Mas Doni Itu seluruh mata rantai Toilet kami Ya karena Rumah kami boleh kotor Itu target Kami pribadi ya Tapi toilet kami Harus bersih Wow Kemarin itu rumah kami kotor Toilet kami kotor Itu gak boleh Gak boleh Biar rekat harusnya Oke Sekarang kami betul-betul Lelah sekali Mas Karena Sudah jadi semua Sudah Tetapi Saya merasa ada yang salah Ada yang salah Dan untuk memperbaiki Sekian toilet di rumah itu Itu Kita harus Berani seluruh kenyamanan Hasil kemalasan kami itu terganggu Malas Itu enak lagi Enggak bertahun jam tadi Enak Iya enak Oke Saya tidak tega Meminta seluruh Family Apa ya Members Family members itu Terlalu berat untuk Membersihkan toilet-toilet yang Sudah Upaya Walaupun saya ingin Mereka bekerja keras untuk Membersihkan ini Tetap saja hasilnya Tetap kelihatan jodoh Oke Maka gue nanti semua Kami memulai dari titik nol Agar nanti kami mudah Menegakkan disiplin bersama Oh iya Hanya untuk Memberi filosofi ini Engkau yang bikin kotor Harus berani Engkau pula yang membersihkan Itu Filosofi tentang toilet kami ini Oke Sekarang kegiatanku di rumah itu Dari toilet ke toilet Oh iya Aku jadi aneh begini Pandang moral tinggi Karena Kami sekeluarga Kalau ke Luar kota tertentu Melewati rute itu Kami selalu makan Di rumah makan itu Oh Karena Bukan masakannya Masakannya tentu Tapi kalau masakan ini saja Lawannya banyak Oke Yang sulit dilawan Kebersihan toiletnya Yes Alright Baik Itu yang pertama tadi ya Mengingatkan lah Kalau berani berbuat Ya bertanggung jawab lah Terus yang kedua tadi Pembagian peran Pembagian peran Kalau itik dan Ayam ini saja Masih Kayak Satu Satu Kamu Ya seperti Kalau di Jawa itu ada Orang muda Orang tua Kamu anaknya Budi Aku anaknya Bule Semacam itu Anak tua Anak Anaknya Budi Anaknya Bule Anaknya Budi Anaknya Tante Jadi kita Satu rumpun Apa susahmu Susahku Apa bahagiamu Bahagia Itik sama ayam itu Bisa disetarakan dengan itu Di dalam konteks Pembagian peran Oke Siapa yang sedang repot Ambil Ya Nah Itu Bisa dimengerti Oke Karena Kalau nanti Standar moral yang pertama Yang bahkan Itu membuat Itik seolah-olah Jadi tersangka Pihak yang tidak Tidak Bertanggung jawab Ada contoh yang lebih ekstrim Burung Kedasih namanya Kalau tidak salah Kalau di Jawa namanya Saya lupa nama latinya Tetapi saya pernah hafal nama latinya Burungnya kayak perkutut Namanya burung Empret gantil Kalau di Jawa Di Jawa Empret gantil Kalau di Betawi itu sebutannya Apalagi Kalau di Sunda itu Cing-cing guling Apa-apa itu Cing-cing guling Apa-apa itu Nasionalnya Kedasih Kedasih Burung Kedasih Sebenarnya paling fair adalah Nama latinya Karena itu dimana-mana Pasti sama Saya bahkan Mengerti burung itu Sudah Umur-umur 50 sekian ini Karena hanya mengerti bunyinya Tapi tidak pernah mengerti bentuknya Dan burung Kedasih ini Selalu Disalah artikan Karena kalau dia berbunyi Itu dianggap Itu kemurungan-kemurungan Sedang bertiup Di kampung itu Oh gitu Jadi Bunyinya bahkan ditolak oleh Masyarakat itu Karena mitos-mitos tertentu Masih ada gak Masih 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 Kemarin Nabrak jendelaku Ternyata itu Aku post di Facebook Kemudian Soekset Menjelaskan Ini Ini loh burung Di Jawa Disebut Perit gantil Di Jakarta Di Betawi Disebut ini Nama 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 Latenya ini Oh ini Mas Doni Mungkin kita Di Jebara Kalau kita Di Wilayahmu dulu Atau di kampung-kampung Kisah waktu dulu Kalau aku tirukan bunyinya Pasti pernah mendengar burung ini Cicuit Cicuit itu kalau bunyi jam 12 malam takut kamu ada sebagian pihak yang takut malam ada yang kadang bunyi bunyi yang mengambil momen yang aneh-aneh nyaring kadang-kadang di tengah kesepian itu burung yang secara kanibalistik sangat jahat sangat jahat dibanding apalagi kalau hanya sekedar dibanding Itik yang gak mau ngeramin itu ya Burung kedasi itu Burung emperit gantil itu kerjaannya Bukan hanya Berani bertelur tapi gak pernah berani Mengeramin Itu selalu mengintip Burung-burung lain yang sedang bertelur Untuk nanti Menitipkan telurnya disitu Breaksin gak burung itu Oke Dan burung asli telur Burung aslinya itu Dipatokin dibuang Keluar Dia mengintip kapan ini pasangan ini pergi setelah bertelur Mencari mangsa dia menyelinap Mengisi dengan telurnya sendiri Yang aslinya dibuang Jadi juahatnya Terus Anaknya menetas Anaknya menetas Anaknya itu sudah Jahat sejak bayi kurang aja Dia selalu mengalahkan Kalau terpaksa harus melahirkan bersama-sama Sejawat yang Dia bukan saudaranya Itu si bayi ini Sejak jari telur Bayi yang bukan saudaranya ini Didorong-dorong keluar Oleh anak burung yang Kedasih itu Agar Si Induk tadi Meloloh Atau feeding Mensuplai makanan itu Hanya kepada dia Bukannya beli Buahnya Dibanding itik tadi itu Tidak ada apa-apa Kejahatan itik itu Kalau itu dianggap Terus Mas Donny Tetapi Inilah alam Jadi Dimana Terdengar Ada burung Kedasih Sorry Kalau gantil ini Ternyata bukan Kedasih Tapi dalam ingatan saya Sebutannya itu Sepanjang di sebuah Environment Di sebuah habitat Kok masih ada Bunyi burung Kedasih itu Metabolisme Ekosistem di wilayah itu Masih sehat Oh iya Bagaimana hubungannya Mata rantai kehidupan Di situ Masih digambarkan Sehat Karena burung ini Menandakan kesehatan Mata rantai itu Itu ya Indikatornya dia ya Iya Jadi rumit kan Hidup ini kan Burung sejahat itu Masih ada manfaatnya Menjaga Mata rantai Mata rantai Ekosistemnya masih Mata rantai ekosistem Di daerah gunung Soal penjelasannya Belum ada Mas Pri Kenapa Kehadiran Kedasih Memastikan Ekosistemnya Terjaga Setidaknya dia butuh Pihak lain kan Oh Karena dia Tidak bisa mengerami Oh iya Baiklah Hari ini Warung gaul Kayak Flora dan fauna Jaman-jaman dulu ya Atau mungkin Ezio Versi buruk Kedasi dan itik Aku tadi udah Eh By the way Kalau itik itu Emang Kalau Telur itik Yang krami Siapa Emang ayam Bener Sepertinya ayam Tauku Ini Tidak Ngeram Terus Dia tinggal gitu aja Ya Ditangkarkan Ditangkarkan Kan sekarang Tidak harus juga ayam Ayam Berat juga Mengeramai itik Kan ada Alat penetas Sekarang ini Dulu ya Dikanipal lewat ayam Dulu ya Anak-anak itik itu Ikut ayam Karena yang mengerami ayam Waktu kecil itu Kalau ditetaskan ayam Dia jadi anak-anak ayam itu Dia aneh sendiri Tetapi ya Dia yang ikut Ikut tetap Baiklah Oke Terima kasih